Mitos-mitos dalam membangun tim yang sukses. Nah, Asyafa membuatkan saya skrip. Apa sih mitos-mitos dalam membangun tim yang sukses? Mitos-mitos yang artinya orang pikir benar tapi ternyata salah. Yang pertama ditulis disini adalah semakin banyak orang dalam tim semakin bagus. Itu mitos satu. Mitos dua adalah kuantitas pekerjaan yang dihasilkan oleh tim selalu lebih penting daripada kualitas. Mitos tiga menghindari konflik antar tim itu baik. Mitos empat pelatihan cukup untuk membuatkan lebih baik. Lima tim yang sukses gak perlu struktur atau hirarki. Dan seterusnya banyak sekali mitos-mitos dalam tim. Harusnya saya baca skrip ini sih tapi saya gak mau baca skrip ini. Jadi gini, yang saya pahami dari konsep yang dinamakan mitos itu adalah sesuatu yang dianggap orang benar tapi ternyata ketika kita praktekin salah. Itu sederhananya mitos. Jadi kayak, oh katanya disana ada hantunya, katanya ada disana hantunya gitu. Ternyata kayak mungkin kita sendiri gak pernah lihat hantunya. Mungkin kita tanya orangnya juga pernah lihat hantunya? Belum pernah. Belum pernah. Iya, iya, kakeknya kakekku yang pernah lihat gitu. Mungkin gak pernah ada yang lihat. Oke. Jadi ketika misalnya ditontoh disebut. Apakah semakin banyak orang dalam tim semakin bagus? Kita bisa jawab iya dan tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya Anda pengikutnya Peter Thiel, 0 to 1 atau Lean Startup, bahwa seharusnya semakin lean, semakin lean, semakin lean, semakin lean itu semakin bagus. Gak usah ada hirarki. Kalau bisa CEO langsung kenal sama bawahan. Kalau memang Anda adalah orang yang memperhatikan startup atau scalability-nya menggunakan teknologi, itu tentu bagus banget. Bisa banget Anda mengomong bahwa tim yang ramping itu sangat-sangat bagus untuk dalam konteks membangun perusahaan yang berbasis teknologi, scalability-nya berbasis teknologi. Tinggal beli server, tambah, tinggal beli apa, tambah, gitu enak banget. Tapi bayangkan misalnya Anda adalah seorang CEO McDonald. Anda punya 55 ribu cabang di seluruh dunia. Terus ngomongin, oh iya, timnya dikit aja. Misalnya, oh lean startup, gak usah ada hirarki misalnya. Terus kita ngomongin CEO-nya, berarti yaudah CEO semua lapor ke aku aja. 55 ribu cabang, apa, manager cabang semuanya lapor ke dia, ke CEO-nya. Atau ke tiga, ke direksinya berlima lean. Jedak gak, bingung gak, stress gak direksinya dapet laporan tiap hari dari 55 ribu cabang. Tentu ada strukturnya. Kalau kayak di militer ada 22 pangkat dari jenderal sampai level paling bawah. Sehingga strukturnya rapi ketika ngomongin organisasi yang besar. Jadi tergantung lagi, Anda di stage yang mana, Anda adalah orang yang sedang mengerjakan bisnis apa, di mana, dengan siapa. Dan yang menarik adalah poin terakhir ini. Poin terakhir ini adalah, semua mitos ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung siapa Anda, apa karakter Anda. Saya bertemu dengan CEO perusahaan yang karena dia orangnya data banget, angka banget. Semua orang gak boleh ada yang ngomong, beropini, berpersepsi, mengemukakan pendapat dalam meeting. Itu gak boleh. Yang boleh ngomong cuma data. Dia membangun perusahaan, base-nya adalah data-driven company. Semua ada datanya, semua ada angkanya, semua ada risetnya, baru boleh ngomong. Karena dia berasumsi bahwa semua angka itu adalah fakta. Tapi kalau tidak udah ngomong persepsi, itu bukanlah fakta. Itu opini. Tapi saya juga punya teman yang dia seniman banget. Kalau kumpul itu dia sama anak-anak kantornya bisa sampai jam 12 mampu. Bahkan mulai kumpul baru jam 10 malam sampai jam 4 pagi, 5 pagi. Ngobrolnya feeling, intuisi, dan seterusnya. Mana yang benar? Mana yang salah? Lanjut lagi contoh kedua. Kalau misalnya ada orang yang bilang, Wah kalau mau bangun perusahaan semua harus rapi. Strukturnya terorganisir. Bajunya ada. Kamu yang ini masuk gini. Kalau uang lembur, uang pesangon, uang pensiur. Rapi serapi-rapinya. Sampai benar-benar semua orang sangat jelas hari ini ngerjain apa. Bahkan tim itu bisa sudah tahu 3 bulan lagi dia harus ngerjain apa. Karena serapi itu dia bikin ISO. Dia bikin SO. Bikin apa. Juknis, juklak, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Ada orang-orang seperti itu. Tapi ada juga orang yang kayak dalam bangun timnya. Yaudah terserah kalian mau ngerjain apa. Yang kalian pikir bagus ajalah. Semua pasti akan melakukan yang terbaik dan seterusnya. Mana yang benar? Mana yang salah? Dan saya bisa mengisi contoh banyak banget tentang hal seperti ini. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bahkan saya lebih percaya semua benar. Sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kata Dan Shopping dulu adalah nggak peduli ini kucing hitam atau putih. Selama bisa nangkap tikus ya bagus gitu kan. Ada orang yang jalur suksesnya dengan main proyek-proyek skala besar. Tender-tender yang harus dia menangkan berkompetisi dengan orang lain. Ada orang yang mainnya bisnis retail. Benar-benar dari duit 20 ribu, 50 ribuan mereka jual. Ada yang mainnya B2B. Ada yang mainnya B2G. Ada yang mainnya bangun timnya benar-benar semua dibangun seperti keluargaan. Ada yang bangun timnya benar-benar dibangun kayak udah pokoknya kamu karyawan kontrak semua. Outsourcing kalau perlu semuanya. Jadi tiap 2 tahun ganti-ganti lagi bodo amat. Yang penting bisa ngerjain. Oh yang ini tetap bisa produktif, yang ini juga bisa produktif. Kalau Anda ngikutin semua tips itu Anda akan galau. Jadi yang paling penting kenali diri Anda sendiri sebagai seorang leader. Anda adalah leader yang naturalnya di mana? Naturalnya bangun tim yang kekeluargaan kah? Naturalnya bangun tim yang disiplin kah? Naturalnya bangun tim yang hormat gerak kah? Penuh respect. Bangun tim yang data driver. Bangun tim yang super kreatif, inovatif. Terserah Anda. Mau gabungan dari itu semua pokoknya harus saling melengkapi. Itu bisa juga. Tapi tentukan Anda jagonya apa? Anda nyamannya apa? Anda bisanya apa? Bangun tim sesuai dengan karakter Anda. Itu akan jadi tim yang keren banget. Saya sering banget menganalogikan konsep-konsep ini seperti biasanya yang disebut mitos atau fakta tadi karena apa? Karena kita ngajarin burung buat terbang itu gampang. Tapi kalau ngajarin burung buat renang itu sulit banget. Sama, ngajarin ikan buat terbang itu berat banget. Jadi jangan-jangan yang kita anggap mitos itu karena kita adalah ikan terus disuruh belajarnya terbang. Pasti kita akan bilang itu nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jadi akan saya tutup dengan mitos terakhir. Anda percaya apakah bumi ini datar atau bulat? Tulis di kolom komentar. Penasaran saya jawaban Anda apakah itu mitos atau fakta? Thank you.